Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua semoga di hari yang berbahagia ini kita selalu tetap dapat diberikan kesehatan sehingga kita nantinya tetap dapat beraktifitas seperti biasanya Hai baik di sesi kali ini kita akan melanjutkan dari sesi yang sebelumnya yaitu memberi penomoran pada gambar dan tabel di Microsoft dengan menggunakan fasilitas caption yang ada di Microsoft baik langsung saja di sini sudah ada saya masukkan beberapa buah gambar dari paling mudah kita buat sebelumnya di bab satu ada saya masukkan 12 gambar yang nantinya akan kita berikan penomoran pada gambarnya di bab dua ada dua gambar di bab tiga ada tiga gambar jadi untuk masing-masing bab penomoran itu harus dibedakan jadi kalau dia berada di bab satu maka penomoran itu gambar 1.1 kalau di bab2 juga begitu maka gambar di bab2 itu formatnya gambar 2.1 dan seterusnya begitu juga di bab3 sampai bab5 nantinya Oke langsung saja fasilitas yang akan kita gunakan untuk memberikan penomoran pada gambar yaitu klik dan insert caption dan insert caption ini bisa kita ambil dari reference toolbarnya reference klik insert caption nah di sini yang bisa kita lakukan adalah menambah label gambar 1.1 maupun menghapus label jadi kita karena ingin memberikan penomoran itu adalah gambar 1.1 dan berikutnya pada bab 1 maka kita harus mengetik label baru dulu disini klik label ketikan namanya gambar 1.1 oke jadi kita 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 otak nah disini ya Wir coronary ngabar ini udah nampak gambar 1.1 untuk penomoran gambar lempar nomor 1 yang berada pada bab 1 kita Oteali kita masuk masuk kita ketikan nama gambarnya misalnya kita buat nama gambarnya adalah misalnya ya kita atur posisi gambarnya untuk pemberian nomor pada gambar itu berada di bawah gambar yang ingin kita nomorin posisinya kita buat di tengah ini sepertinya sudah ada dalam style maka kita hapus dulu sekarang dengan cara membloknya lalu gini clear formatting nah, caru kita buat fontnya sesuai dengan panduan yaitu times new roman dengan ukuran 12 beratur dia di tengah ctrl e ataupun bisa alignmentnya buat di center selesai gambar 1 untuk gambar berikutnya ini berada di bab 2 maka kita harus menambah label lagi sehingga bisa dibuat ke dalam daftar gambar nantinya jadi kita prefer reference lagi selamat menambah terus pilih terus pilih insert caption disini jangan kita pilih gambar 1 lagi karena ini dia berada di bab 1 kita harus membuat label baru untuk gambar 2 nya jadi kita harus membuat ataupun mengklik ini label ketik gambar 2 oke baik disini sudah gambar 2 kita beri nama pada gambarnya terserah kita beri apa sesuai dengan materi yang kita sajikan contohnya kita buat disini adalah pergaman dan populasi supaya kita tidak repot-repot kita sesuaikan dengan format seperti gambar 1 caranya cukup dengan klik di gambar 1 ini klik home klik format enter baru kita block di gambar 2 sehingga hasilnya nanti sama dengan format yang ada di gambar 1 posisinya di tengah font nya times noroman dan ukuran font nya 12 berikutnya disini karena dia yang tidak masuk dalam bug 2 maka kita kategorikan dia masuk dalam gambar 2 reference subscription gambar 2 ini sudah otomatis dia langsung 22 oke kalau kita berikan namanya misalnya oke seperti langkah tadi tinggal kita format game nya block disini oke sama seperti yang di atas nah untuk mengatur jarak antara gambar dengan penomoran gambar ini supaya yang terlampau rendang kita dapat takutannya di Excel layout di actor ini kita nolok aja supaya dia gambar 3 kita harus membuat label baru lagi di refresh dan insert option nya karena dia sudah berada di bug 3 kita melabel kita ikutkan gambar 3 oke oke lagi kita buat penamaan dari gambarnya misalnya kita buat metodologi normal sama seperti langkah sebelumnya kita lakukan format enter ini block dari kita itu begitulah cara untuk membuat penamoran pada skripsi yang kita buat sekarang kita akan memberikan penamoran pada tabel misal di bab 2 kita ingin menyebut tabel kita insert tabel tabel tampilkan rower supaya kita gampang mengatur ukuran dari tabel tabel kita view baru checklist ruler supaya nampak ruler di argen network support kita nah disana kita ingin memberikan alert nomor disini berjaman disini harus kita atur atas dulu air kalau dia settingnya auto kita konten maka sesuai dengan konten yang lebar daripada kolom itu disesuaikan dengan konten yang kita disikat sesuai dengan windows disesuaikan dengan windows secara manual kita set aturan main untuk penomoran pada tabel berbeda dengan penomoran pada gambar penomoran pada tabel kita meletakkannya di atas tapi untuk memberi penomoran sama seperti memberi penomoran pada gambar caranya klik seperti yang kita lakukan sebetulnya revenge lalu klik subscription ini kita tambah level lagi karena disini dia di bab 2 maka dia tabel 2 titik 1 karena tabel 1 tidak ada di bab 2 tekan tabel 2 titik oke jadi kita mengetukkan namanya kita buat namanya pergaman dan harus karena ini kata bisa juga kita membuat format penform seperti di gambar 2 berada di posisi tanah dengan font time snowman ukuran 12 format enter di klik log kembangnya jadi seperti ini jika Anda merasa ataupun format atau panduan yang ditetapkan jarak antara penamaran ataupun penamaran antara tabel ini jarak yang ditentukan maka kita dapat penukurnya juga jadi tidak terlampau atau tidak terjauh kita menambahkan tabel kita menambahkan di bar 3 kita bisa kita harus menambahkan label baru karena sudah berada di bar 3 kita bisa mengambil format penter seperti gambar 3.1 saya sama dia jadi atas ingat untuk penomoran pada gambar dia berada di bawah objek untuk penomoran pada tabel dia di atas objek untuk memasukkan nomor-nomor dan tabel-tabel yang sudah ada di isi yang telah kita buat kita sekarang masuk ke daftar gambar disini sudah kita set daftar gambarnya untuk memasukkannya klik di reference disini kan kita masukkan daftar gambar disini kita masukkan karena dia tadi ada gambar pilihannya dari reference baru table of figures kita pilih disini karena disini dia daftar gambar maka yang kita ambil tadi gambar gambar tadi kita set dia berada di bab 2 dan bab 1, 2, dan 3 oke kita masukkan tiga-tiganya kita masukkan terlebih dahulu yang gambar 1 oke masuk-masuk gambar 1 kemudian sama seperti langkah sebelumnya kita insert tabel of figures pilih gambar 2 oke masuk kemudian sama seperti langkah sebelumnya juga kita pilih disini gambar 3 oke disini tinggal kita atur spasi yang ada kita delete aja berikan cursor pada posisi disini kita delete sehingga tidak panjang lagi ini terlampau dekat nah untuk paragraf ini kita dapat mengatur paragraf karena daftar gambar ini sama dengan format data kabel daftar isi dan bab 1 sampai bab 5 kita melakukan editnya langsung dari hidung satunya jadi kita klik kanan di hidung satunya modify atur formatnya paragraf jadi afternya itu disini kita atur karena disini 2 kita lebih besarkan sehingga jaraknya itu bisa jadi renggang kita atur itu juga direnggang jadi kita tidak menggunakan fasilitas enter-enter lagi jadi kalau dia menggunakan enter kita kita edit edit file ini bisa otomatis nanti bisa berganti juga format-formatnya jadi cukup kita setting di headingnya modify di paragrafnya ini kita atur atur lagi supaya agak jauh lagi 18 besarnya jadi kita tidak menggunakan fasilitas fasilitas enter kita kita tutup langsung tidak ada jalan kapal disini pun halamannya sudah langsung masuk jika ini belum sama font-nya tinggal kita block kita sesuaikan disini time senyur rom sesuaikan disini font-nya 12 begitu juga di tabel tabel tadi kita inputkan masukkan juga di data tabel caranya seperti masukkan data gambar dari reference terus insert tabel of figures pilih tabel karena tadi tabel yang ada di bab 2 dan bab 3 bab 2 ikar lebih dahulu oke masukkan di bab 2 masukkan lagi yang di bab 3 tabel 3 karena kita ada 2 tabel yang kita masukkan langsung otomatis sudah tab isi sesuai dengan untuk dimasukkan tertera jika ini ini belum sama bisa kita ikut format dari sini untuk enter block disini sudah jadi 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 untuk sesi kali ini pemberian nomor pada gambar dan tabel saya rasa cukup sampai disini kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.